Boleh guys, naik angkot Pergi ke Bogor Bogor dari Jakarta ke Bogor Berapa jam guys? Dari Jakarta ke Bogor Sebab saya diceritain juga Di Bogor itu juga mempunyai Banyak wisata-wisata yang bisa kita kunjungi Itu disambut ramah oleh si tuan rumah Mereka bahkan dipersilahkan untuk makan bersama Sambil menikmati suasana kondangan Boleh ini kayaknya saya anggap Mungkin kondangan tersebut adalah Anggapan mereka seperti Warta, restoran dan sebagainya Namun walaupun mereka nyasar Kita lihat tuan rumah yang ada di kondangan itu Mereka ini sudah lupa Sudah lupa asal-usul mereka Sudah lupa asal-usul mereka Sedangkan mereka ini boleh Tetapi setelah di Indonesia mereka baru sedar Seperti salah tempat dilahirkan Wuih anak boleh Keliling-keliling di Bogor Menaiki angkot Merasai kuliner Tengok tu guys Boleh bisa sekali Merasai ya Bisa sekali berbaur dengan Suasana di Indonesia Oh anak boleh guys Naik angkot Pergi ke Bogor Bogor dari Jakarta ke Bogor Berapa jam guys Dari Jakarta ke Bogor Sebab saya diceritain juga Di Bogor itu juga mempunyai Banyak wisata-wisata yang bisa kita kunjungi Seperti begitu Jadi mungkin kalian yang berada dari Bogor Bisa sekali tuliskan di ruangan komentar ya Apa wisata-wisata yang menarik Sebagai salah satu list Ataupun rencana angkel Dan juga teman-teman Bisa ke Bogor Mungkin Selepas ini guys Bisakan guys Wah Happy-happy sekali ya Anak boleh ini Mantap Luar biasa Asik Logetan terus Dance lagi Oh dance lagi Oh iya Oh iya Oh iya Oh lucu Iya Nah Tuh Itu kan Sepertinya Istri Bule ini Istrinya adalah orang Indonesia Mantap Mantap Alina Apa yang kamu ingin makan Apa 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 Loading 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 Kamu mau Chicken sandwich Ini bisa sekali bahasa Indonesia Perhatihan Perhatihan Dia punya teman tadi tuh guys Loading Loading Makan Anak Jaxel Gak Gak Mungkin Loading Anak Jaxel Saya akan Buka Wow Wow Selamat Makan Bagel Bagel Sedap Bagel Sedap Tapi Sedap Dipandang Biala Kamu Oke No Aih Lagu apa ini Lagu apa ini Guys Kinkilah Bang Pat Rinko Lebat Sisi Bas Sir Jayanti Nah Kalau ada orang bilang Kalau bule itu matre Kalian bisa lihat video ini Dan definisikan sendiri BTW ini bulan ketiga Gua dan Teresa saling kenal Dan Inilah kami Apa adanya Silahkan menonton Makan Teresa Makan begitu Hei Hei Santai Santai Ini boleh Hidupnya sederhana Di Indonesia Gak ribet Santai Seperti temannya Orang Indonesia Mantap Nah guys Jadi ceritanya Ini kita lagi diubuh Terus Karena gua dapet undangan Untuk barbecue-an Sama temen-temen Dan gua ajak Teresa Tapi karena kita Nggak ada waktu Buat pulang Dan ganti baju Atau gosok gigi Dan sebagainya Dan kita pun makan Di jalanan Saking lapernya Dan seperti yang kalian Lihat di video Kita prepare di jalan Gosok gigi Dan Blablabla Dan Begitulah kami Agak-agak Pernah Ya udah Mampir kehajatan Nah Baru-baru ini Viral sepasang turis asing Dari Polandia Nyasar Ke sebuah pernikahan Nyasar Kita lihat Tuan rumah Yang ada di kondangan itu Bisa sekali Undang Makan bareng Dengan Warga masyarakat Indonesia Jadi itu Membuatkan Selihat Bule ini Sangat senang sekali Senang sekali Ya walaupun nyasar Tapi senang sekali Berdasarkan keterangan Dari akun Ad panorama Kulon Progo Pasangan Polandia ini Datang ke kondangan Karena penasaran nih Dengan alunan Seorang musuh orang Tunggal yang dimainkan Dalam acara tersebut Ini bukan pertama kalinya loh Kejadian serupa Juga pernah terjadi Di Kulon Progo Juga terus asing Juga pernah keceleh Karena mengira Hajatan sebagai Rumah makan prasmanan Mereka dengan santainya Masuk ke lokasi Hajatan Menikmati hidangan Yang disediakan Bahkan Pulangnya diberi Bingkisan oleh setuan rumah Dibagi lagi guys Memang ramah-ramah banget ya Orang Indonesia Keren Oke lagi Yaudah Yaudah Langsung gas ya Guys Sangat gampang sekali Hidup di Indonesia Saya cinta Indonesia Dan bon thang Siapa tuh game dari Indonesia Jerman Halo Selamat siang Ya halo Saat ini saya berada Di Pura Gunung Kavi Bisa sekali bahasa Indonesia Rasa adem ya guys Rasa adem ya guys Nah tuh dilihat tuh guys Selamat datang di Bali Selamat datang di Bali Pura Gunung Kavi Oh Perhatian Perhatian Bikin adem Sabang bayi Sabang bayi lah Ini wabot loh Kang Ragnar goguyan loh Ya telah Tidak bisa Umur semen ini Jatah lagi Geminjal Geminjal Jatah ya Geminjal Ini rasa Suplai loh Ini Ini tekannya Bagaimana Apa Dunungnya Pas lagi Tengah Ya memang Tengah Ya Biasa Waras Ya Pedosalaman Ya Kabar-kabaran Nampil Lagi Tengah Bahasa Apa Itu Guys Apa Artinya Kalian Apa Artinya Kalian Dengomong-ngomongnya Bisa tulis Di ruangan Komentar Ya Oke Masih Kayak Fomal Tiga bulan Tiga bulan Indonesia Santai Enam Bulan Di Indonesia Begitu Ya Lagi Santai Ya Bang Lagi Santai Ya Bang Mantap 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 Apa yang Tidak Semua orang Asin Menyerah Makanan Indonesia Hanya Nasi Goran Mee Goran Tetapi Makanan Indonesia Ini Enak Banet Nah Dari Dulu Kan Kita Selalu Bilang Orang Kalau Kita Yang Dapat Tabrak Auto Atau Motor Atau Trek Tetap Dorang Yang Ancur Itu Kan Cuma Baksudu Saja Nah Kayak Logat Logat Dari Papua Ya Guys R NTT Apa Benar Logat Logat Nya Kayak Gitu Ya Tadi Pas Kita Kamar Di Kesuri Ada Trek Dua Walambung Begit Pemuka Kom Bukan Tara Laju Dua Makan Jalan Tuh Ya Kita Mau Ambe Se Ambe Kiri Tidak Bisa Memasuk Kusu Kusu Ada Coba Lancar Satu Dihantam Dihantam Begitu Dihantam Tapi Kaca Spion Tapi Fering Sebelah Kanan Sekalian Tapi Tangan Ini So Bangka Fall Ya Nanya Dihantam Sampai So Pokoknya Mau Pegang Begini Me Start Tol Begara Jadi Intinya Jang Tak Makan Puji Oh Nah Guys Itu adalah Beberapa Komentar Ataupun Reaksi Bule-Bule Ketika Mereka Berada Di Indonesia Ini Adalah Rujukan Dari Sumber TikTok Dimana Bisa Sekali Saya Nyatakan Disini Apabila Mereka Sampai Di Indonesia Pastilah Sangat Seru Ketikanya Mereka Ada Kelebihan Untuk Berbaur Dan Juga Bergaul Dengan Masyarakat Indonesia Apalagi Apabila Mereka Bisa Sekali Berbahasa Indonesia Karena Kalau Sekiranya Mereka Tidak Bisa Berbahasa Indonesia Pastilah Mereka Tidak Bisa Untuk Bekerja Berinteraksi Nonkron Dengan Orang Indonesia Jadi Agak Sangat Sulit Tapi Apa Yang Saya Lihat Dari Apa Yang Di Dalam Video Pada Kali Ini Sangat Seru Sekali Karena Orang Indonesia Bisa Sekali Beradaptasi Dengan Budaya Budaya Indonesia Dan Mereka Juga Sangat Suka Sekali Apabila Bareng Dengan Teman Teman Indonesia Dengan Cerita Cerita Wisata Wisata Juga Dan Itu Membuatkan Mereka Sangat Betah Terima Wajah Buk Budaya Sudah Terasa Dianggapi Sebagai Orang Indonesia Walaupun Mereka Dari Luar Negeri Indonesia Seperti Eropa Inggris Dan Sebagainya Tapi Mereka Sebenarnya Saya Tengok Mereka Sudah Lupa Asal Usul Mereka Sudah Lupa Asal Usul Mereka Sedangkan Mereka Boleh Tetapi Setelah Di Indonesia Mereka Baru Sedar Seperti Salah Tempat Dilahirkan Seperti Begitulah Saya Punya Pendapat Dan Sebagainya Karena Daripada Raut Wajah Bulik-bulik Ini Saya Lihat Mereka Sangat Senang Dan Gampang Sekali Hidup Mereka Ketika Berada Di Indonesia Walaupun Ada Juga Beberapa Teman-teman Mereka Bulik Yang Tidak Lagi Orang Bilang Lancar Berbahasa Indonesia Tapi Dari Sudut Cara Mereka Memberikan Jiwa Mereka Ketika Berada Betah Dengan Teman-teman Mereka Jadi Itulah Yang Saya Lihat Bagaimana Mereka Bisa Berbaur Beradaptasi Dengan Budaya Masyarakat Tingkah Laku Dan Juga Mereka Belajar Bagaimana Caranya Ingin Menjadi Seorang Yang Ramah Menjadi Seorang Yang Ramah Sebab Ramah Di Indonesia Superb Dan Dikatakan Dalam Media Negara Yang Paling Ramah Di Dunia Adalah Dari Indonesia Apa Benar Guys Jadi Kalian Bisa Tuliskan Di Ruangan Kolom Komentar Jadi Guys Itu Adalah Merupakan Pendapat Dan Bicara Singkat Dari Uncle Sekiranya Ada Berapa Info Dan Sebagainya Kalian Bisa Silahkan Tulis Di Ruangan Kolom Komentar Insya Allah Kita Sampai 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 Sampai